Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Ikhwan fillah rahimahumullah Sahabat muslim yang dirahmati Allah SWT dimanapun berada Berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita dan semua umat Islam dimanapun berada Selalu sehat dalam lindungan Allah SWT Sahabat terkait berita viral tentang Saifuddin Ibrahim Yang menulis sebuah curhatan di akun Facebooknya Yang kemudian dibacakan oleh Rudy Yohanes atau sang debaters Begitu viral beberapa hari ini Dan sahabat masih akan tetap kita reaksen Berita ataupun curhatan dari Saifuddin Ibrahim Yang dibacakan oleh Rudy Yohanes Dan video ini saya ambil dari channel Rudy Yohanes Yang mana disitu menunjukkan bukti kronologi awal Bagaimanakah perselingkuhan istri Saifuddin Ibrahim Yaitu Sarah Ayu dengan Febri Anak MKC itu akhirnya berlanjut Nah sahabat inilah kronologinya Nah ini Dia buat ini tulisan pertamanya 23 jam Jadi tiap 6 jam ini Ibun idolaku pacar dia Ya kan Ketika seorang menolong sahabat Itu sudah kewajiban bagi orang yang mengasih sahabat Karena bagi saya sahabat adalah bagian dari keluarga saya Kata Amsal Orang yang curang menimbulkan pertengkaran Dan seorang memfitnah menceraikan sahabat yang karib Tetapi Kita semua tidak tahu kapan datang kecelakaan dan kapan penyesalan Lalu endingnya begini Saya tidak mau membantu dan menolong teman Awalnya karena saya membantu mengurus kasus MKC Dia ditangkap oleh polisi 25 Agustus 2021 di Bali Menjibawa ke Jakarta disiksa 26 Agustus Bawa belur pingsan jam 1 sampai jam 3 pagi oleh Napoleon Bonaparte Tulang rusuk patah, muka biru, tangan dan sekejur tubuh hitam legam Jenderal polisi yang telah diponis karena meniksa MKC Dikeroyok bersama kita FPI Marwan yang sebentar lagi akan bebas Tapi dalam BAP posisi Maman lolos Maka Watma istri MKC dan Febri anaknya Kelangsungan kabut Dan berusaha sembunyi takut Takut dan tidak ada tempat menenangkan diri Febri hanya ditelepon saya ke teman-teman saya Tapi tidak dikasih Dia minta telepon maksudnya Akhirnya juga dapat nomor telepon istri Sarah Ibrahim Istri saya ini cantik dan mempersona Chinese Bangka Anak kedua dari enam bersedara Di dalam status Facebook Kepunyaan Saifuddin Ibrahim Atau Abraham bin Moses Yang dibacakan oleh Rudy Yohanes tersebut Berjudul Ibun Idulaku Pacar Dia Nah disitu dari awal Kronologi adalah Ketika Saifuddin Ibrahim waktu itu Sedang mengurus ataupun sedang mempila MKC ketika terkena kasus penistaan agama ya Ditangkap di Bali Lalu dibawa ke Jakarta Dan seterusnya Dan seterusnya Dan disitu ada kontak pula dengan istri MKC atau Watmah Dan juga anak si MKC Febri tersebut ya Bermula dari kasus Yang mana kita ketahui bersama Saifuddin Ibrahim ini adalah orang yang paling ketol Orang yang paling bersemangat Untuk mendukung MKC Membila MKC agar supaya MKC sang penista agama tersebut Tidak masuk penjara ya Tetapi terasa sia-sia semuanya Ketika posisi sekarang MKC memang sudah Benar-benar Masuk penjara Karena harus mempertanggungjawabkan Semua perbuatannya Berupa penistaan agama tersebut Saya suruh istri saya Agar Watmah dan Febri datang ke apartemen Di wilayah Jakarta Timur Saya langsung sewa dua bulan untuk istri MKC Watmah dan Febri anak MKC Dia sudah punya istri Dan dua anak Malam itu juga saya bisa live dengan ibu Watmah Untuk mengumpulkan donasi membantu mereka Dapatlah satu setengah M Mua ngeri kali kawan Dua hari saya Dua hari saya bertemu maraton Dengan para calon pengacara Luar biasa kawan ya Kasih MKC dapat Satu setengah M Sementara si anak Batak Baru ya totalnya Enam puluhan juta Jauh sekali ya Segala sesuatunya dilakukan Oleh saya Budin Ibrahim tersebut ya Berupa dengan menghadirkan Watmah istri MKC dan Febri Anak MKC ya Dikontrakan sebuah rumah ya Saya Budin Ibrahim Menyuruh istrinya Untuk mengurusi hal tersebut Sehingga akhirnya Saya Budin Ibrahim pun Mengadakan sebuah live streaming Dengan Watmah Atau istri MKC Dalam rangka Penggalangan dana Ataupun menggalang donasi Demi untuk Membantu Dan membebaskan MKC tersebut Dalam sekali live streaming Sungguh sangat luar biasa Donasi yang didapat 1,5 miliar Mantap ini ya Mantap sekali Sehingga membuat Rodihana sendiri Kenapa sekarang Ngumpulkan donasi Untuk si anak batak Itu sulit sekali Cuma baru mendapatkan 60 juta Atau berapa Tadi kata Kalau dibandingkan Dengan penggalangan dana Untuk MKC Yang dilakukan oleh Saya Budin Ibrahim Sungguh sangat-sangat jauh Perbedaannya Ini yang Baru diketahui oleh Publik ya Ternyata Hasil Penggalangan dana Dari Saya Budin Ibrahim Untuk membantu MKC Ternyata Senilai 1,5 miliar Dan saya tetap Tetapkan Kamurun 9 juta Sebagai kepala tim Martin 9 juta Wakil Dan Febri Anak MKC Sebagai anggota Semua berjalan lancar Oke Tanpa masalah Berita media semua Tertuju kepada MKC Saya terbang ke Bali Dengan istri saya yang cantik Untuk menyiapkan semua Kalau-kalau Sidang Akan digelar di sana Eh Ternyata penyidik Bambang Seregar Membuat semuanya berubah Bukan di Bali Tapi di Cames Oke Sidang dimulai Saya dan istri Selalu hadir dalam sidang Dan sekarang Watma dan Febri Sedang pindah Dan tinggal di rumah kami Di Tengarang Saya dan istri Di kamar utama Febri dan Watma Di lantai dua Sebelah dengan kamar Anak kami Tiga putri Kadang-kadang Istri Febri Dan anak-anaknya datang Makan di rumah kami Lebih kurang Dua bulan mereka di rumah Selama proses hukum Di baris krim Emang rumah penginjil penuh Setiap hari Bisa 13 orang Tidur dan makan Di rumah kami Masih tidak ada Kecurigaan apa-apa Semua berjalan lancar Febri tetap oke Ketemu saya cium tangan Istrinya cium tangan saya Watma cium tangan Dua bersama Ibadah bersama Kadang istri Panggil hamba Tuhan Untuk memimpin Ibadah di rumah kami Satu komplek Tahu saya siapa Depan rumah Keto RW Saya dikenal Sebagai Sultan Dari Bima Akhirnya Febri dan Watma Anak dan istri MKC Ditampung oleh Saifuddin Ibrahim Di rumahnya Yang di Tangerang Mereka Dan juga pengacaranya Tinggal satu rumah Dengan Saifuddin Ibrahim Dan anak istrinya Dan juga tadi dikatakan Rumah penginjil Selalu ramai Nah banyak orang Berdatangan ke situ Maska Penangkapan dari MKC Di dalam tulisan Yang dibacakan Oleh Ruby Yohanes Tersebut Saifuddin Ibrahim Juga menuliskan Mengaku bahwa Dia dikenal Sebagai Sultan Dari Bima Orang kaya Begitu ya Apakah Kekayaannya Tersebut Didapat setelah Mendapatkan Donasi 1,5 miliar Tersebut Atau Memang Jauh-jauh hari Sebelumnya Sudah dikenal Orang kaya Nah inilah Yang membuat Publik Bertanya-tanya Oke sahabat Kita kembali Ke laptop Intinya Istri dari Saifuddin Ibrahim Yaitu Watmah Dan juga Anak dari Saifuddin Ibrahim Yaitu Febri Tinggal Serumah Dengan Keluarga Saifuddin Ibrahim Dan terkadang Istri dari Febri pun Ikut ke Rumah Saifuddin Ibrahim Untuk Ikut makan Oke kita lanjut Ceritanya Karena Dermawan Semua Sapapun Tahu Abi Kenal dengan Abu Sara Ayu Ibrahim Karena Suka Bagi Duit Bagi Sembako Bagi Makan Kalau Ada Yang Jaga Malam Pasti Saya Belikan Martabak Bangka Semua Berjalan Baik Febri Juga Suka Bawa Putri Kami Ke Taman Komplek Suka Bawa Hadiah Ulang Tahun Memperhatikan Anak Kami Bahkan Juga Pernah Bawa Putri Kami Kasih Makan Ikan Di kolam Juga Bersama Istri Saya Waktu Dicamis Tentu Saja Video Itu Dan Foto Anak Saya Dan Istri Saya Ada Yang Mengambilnya Yang Saya Kesal Febri Tidak Mengaku Dalam Video Ada Dia Dan Istri Saya Dan Anak Saya Oke Febri Anak Rohani Yang Tahu Berterima Kasih Saya Tidak Curiga Apa-apa Seperti Biasa Tetapi Kenapa Terjadi Tuhan Yesus Engkau Adil Dan Jalanmu Tetap Yang Terbaik Nantikan Sambungan Sampai Nanti Cerita Tentang Ibu Idol Tapi Pacar Dia Ya Inilah Kawan Sekarang Terjadi Di Dalam Rumah Tangga Pak Sepulim Ibrahim Ini Sangat Miris Juga Dan Sangat Menyedihkan Ya Ternyata Pagar Makan Tanaman Kalau Benar Ini Kejadian Dan Yang Menulis Ini Adalah Pak Sepulim Ibrahim Berarti Si Pebrini Boleh Dikatakan Manusia Terkutuk Karena Pak Sepulim Ibrahim Menolong Keluarganya Tapi Dimangsa Istrinya Sahabat Demikianlah Tadi Baru Saja Kita Saksikan Kita Dengarkan Rudi Yohanes Membacakan Tulisan Di Facebook Saifudin Ibrahim Entah Itu Facebook Saifudin Ibrahim Beneran Atau Kata Rudi Yohanes Sudah Dipegang Oleh Orang Yang Diserupakan Tapi Disitu Ternyata Memang Ada Abraham Bin Moses Begitu Judulnya Menulis Judul Ibun Idulaku Pacar Dia Nah Itulah Apapun Yang terjadi Biarkanlah Itu adalah Urusan Mereka Kita Cukup Memantau Saja Dan Mereaksen Saja Dari Channel Rudi Yohanes Yang Mana Disitu Di Awal Dikatakan Rudi Yohanes Ingin Membantu Mempublikasikan Seperti itu Oke Sahabat Kita Tunggu Episode Selanjutnya Yang Sudah Barang Tentu Pasti Akan Lebih Menarik Dan Lebih Menegangkan Lagi Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax